Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Bateko Megas ya Oke guys senang sekali bisa buat video lagi buat kalian ya Oke di tangan saya sudah ada Samsung J2 Prime ya yang memang RAM dan penyimpanan ini sangatlah terbatas ya dengan RAM kurang dari 2 GB dan penyimpanan ataupun roomnya hanya 8 GB ya berikut sistem-sistem ya guys ya di sini saya akan sedikit memberikan tipsnya ya Bagaimana mengoptimalkan Samsung J2 Prime ini tidak terlalu lag ataupun tidak terlalu lambat ya seperti ini contohnya di sini saya akan membuka beberapa aplikasi contoh seperti ini ya dibuka terlalu lambat dan ditutupnya pun seperti ini ya jadi dia efek 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 animasinya ini begitu berat ya Oke sekali lagi saya contohkan di sini kalian bisa lihat ya sangat berat ya guys ya Oke di sini saya akan memberikan tipsnya ya Bagaimana cara untuk meringankan ataupun mengoptimalkan kinerja dari SS J2 Prime ini agar lebih nyaman dipakai ya di sini pertama kalian masuk ke pengaturan sini ya lalu pilih tentang perangkat di sini lalu di sini ada tampilan beberapa fitur ya kalian pilih info perangkat lunak seperti ini ya lalu setelah itu kalian pilih lihat surut kepada bagian nomor versi ya guys ya nomor versi seperti ini kalian ketuk berkali-kali seperti ini sampai ada tulisan Anda sekarang menjadi seorang pengembang ya oke lalu setelah ini kita balik ke pengaturan ya guys ya kita balik ke pengaturan ya seperti ini kalian surut pada bagian bawah disini ada pilihan pengembang seperti ini ya boleh lalu kita kalian buka saja seperti ini disini kalian Scroll ke bagian atas ya kalian Scroll ke bagian atas terus sampai kalian menemukan fitur animasi ya animasi oke nah seperti ini sini ada ada tiga fitur animasi ya kalian matikan saja seperti ini ya oke seperti ini tiga fitur animasi ini yang memang sangat memberatkan ya oke lalu disini ada juga settingan satu lagi ya guys ya aktifkan 4x msa ya yang memang butuh kalian yang suka main game ataupun membuka aplikasi-aplikasi berat ya namun disini kekurangannya memang baterai sangat boros ya silahkan gunakan saja seperlunya saja ya settingan yang satu ini oke jadi seperti itu guys ya oke 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 sekarang kita akan menutupnya terlebih dahulu lalu kita akan membuka aplikasi ya disini kalian bisa lihat ya begitu kita membuka kita tutupnya dia akan berjalan dengan cepat ya guys ya oke disini saya akan mencoba untuk multitasking ya membuka beberapa aplikasi secara bersamaan ya disini saya akan menumpuknya saya akan menumpuknya saja disini saya akan mencoba untuk membuka beberapa aplikasi ya seperti ini kalian bisa lihat ya saya biarkan saja seperti ini ya saya close saya akan membuka aplikasi secara bersama-sama ya guys ya seperti ini ya lalu saya akan membuka satu lagi guys kalian bisa lihat disini ya kalian bisa lihat saya akan membuka satu aplikasi kembali oke di berjalan bersama ya guys ya disini saya akan mencoba untuk multitasking dan kalian bisa lihat ya dia cepat ya guys ya oke jadi seperti itu guys ya cara sedikit eh meringankan ataupun eh membuat performa di SSJ2 Prime ini agak lebih optimal ya kalian bisa gunakan cara ini ya jadi untuk kalian yang mempunyai Samsung ini silahkan kalian coba cara ini ya untuk eh meningkatkan performa di handphone kalian oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat ya guys ya salam luar biasa sekali lagi buat yang baru-baru jangan lupa like komen dan subscribe tentunya dan jangan lupa nyalakan lonceng ya guys ya oke saya matikom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye